Seseorang bayi laki-laki berusia 1 tahun 2 bulan, tewas tergantung di sebatang pohon coklat tak jauh dari rumah neneknya di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Belakangan, polisi mengamankan salah satu kerabat korban sebab diduga terkait dengan tewasnya bayi itu. Petugas Polres Tanah Toraja mengumpulkan sejumlah barang bukti terkait tewasnya bayi berusia 1 tahun 2 bulan di Kelurahan Leon, Kecamatan Makalir, Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Tubuh bayi itu ditemukan tersangkut di dahan pohon coklat sekitar 100 meter dari rumah neneknya dengan posisi kepala di bawah dan kaki terjepit salah satu dahan pohon. Korban diketahui hilang oleh sang nenek yang selama ini tidur bersamanya Sabtu segera pukul 2 dini hari. Pencarian langsung dilakukan namun korban baru ditemukan Sabtu pukul 6.30 pagi. Pada bayi yang terlalu tak bernyawa itu didapati sejumlah luka lebam dan luka mengeluarkan darah. Saat ini masih diduga satu orang berusia 30 tahun sudah kami amankan beserta saksi-saksinya untuk mayat berada di puskesmas Makalintar. Polisi masih menyelidiki tewasnya bayi yang ditinggal kedua orang tuanya merantau ke Kupang Nusat Tenggara Timur itu. Sementara salah satu kerabat yang tinggal serumah dengan korban dibawa polisi untuk diperiksa lantaran diduga terkait dengan kematian korban. Wayudi Baso melaporkan dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan.